batavia atau kita lebih mengenalnya dengan kota jakarta adalah salah satu kota yang paling sering terkena banjir rentetan banjir besar di batavia atau di jakarta telah berlangsung lama bahkan bencana itu sempat terjadi di tahun 1600an tepatnya saat jang peterson kun menjabat sebagai gubernur VOC saat itu kun membangun sejumlah kanal dan sodetan kali ciliwung cara ini ia tempuh untuk mengatasi banjir yang melanda batavia namun tak membuahkan banyak hasil banjir besar terjadi menerjang jakarta pada tahun 1918 saat itu pemerintah gubernurnya adalah johan paul van linburg stirum dua tahun kemudian tepatnya tahun 1920 stirum merencanakan kanal banjir barat pembangunan kanal banjir barat itu dimulai dari pintu air manggarai hingga muara angke saat itu ketinggian air mencapai satu setengah meter di beberapa titik pada saat itu pemerintah kolonial membentuk departemen yang bernama BOW pada tahun 1918 tepatnya lalu diserahkan kepada badan yang mengurusi perhubungan dan perairan di tingkat kota praja pada tahun 1933 saat itu pemerintah belanda menggambarkan 25.000 gulden atau mata uang jaman penjalan belanda pada saat itu menganggarkan 25.000 gulden untuk menanggulangi banjir di daerah jembatan lima belandongan dan juga kelenteng puncak pengaliran banjir di Jakarta diketahui pada terjadi pada tahun 1913 sampai 1930 tahun 1927 pemerintah sempat mengeluarkan 288.292 gulden seusnya Indonesia merdeka masalah banjir kembali menjadi perhatian pada tahun 1965 pemerintah membentuk komando proyek pencegahan banjir dan berhenti dengan nama proyek pengendalian banjir Jakarta raya tahun 1972 saat itu gubernur Jakartanya adalah Bapak Ali Sadikin beliau menggandeng pihak asing netherland engineering consultant untuk membangun waduk dalam kota serta membuat pembuatan saluran baru seperti calok saluran cengkaren dan cakung sama seperti penanggulangan banjir di masa kolonial kelemahan pada masa republik setelah Indonesia merdeka juga sama yakni adalah dana akibatnya banyak proyek yang gagal dilaksanakan selama hampir satu abad ada dua cara yang ditembuh sistem makro dan sistem mikro dalam sistem makro pembangunan kanal dan sistem folder serta pembuatan waduk penampungan cenderung dipilih sistem kanal tidak begitu efektif lantaran kondisi topografi Jakarta yang datar sehingga aliran air tidak begitu terlalu kuat selain itu sampah dan sedimentasi lumpur yang besar juga menghambat aliran air sedangkan sistem folder terkendala oleh pemukiman penduduk yang sangat padat aliran air ke folder jadi tak lancar mencermati kegagalan demi kegagalan dalam pengendalian banjir upaya pengendalian banjir oleh pemerintah harusnya dilakukan lebih konseptual dengan mengatasi akhir penyebabnya yaitu menurunnya infiltrasi air ke dalam tanah yang mengakibatkan meningkatnya aliran permukaan thank you for watching mohon maaf jika ada salah salah sebut semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!